Terima kasih Anda masih bersama kami, pemirsa akibat mengkonsumsi jajanan di luar sekolah yakni minuman racikan belasan siswa sekolah dasar negeri 002 Polewali alami keracunan masal. Delapan korban yang alami gejala cukup parah hingga harus dilarikan ke puskesmas dan mendapatkan perawatan intensif di rumah sakit. Sedangkan penjual minuman racikan saat ini telah diamankan dan dimintai keterangan oleh polisi. Beginilah kondisi sejumlah siswa yang harus dilarikan ke puskesmas Masengah, Gelurahan Polewali, Kejamatan Polewali setelah alami keracunan masal di sekolah. Para siswa SD ini satu persatu diperiksa oleh tim medis puskesmas, pelantaran alami gejala mual hingga muntah. Kebanyakan korban mengalami gejala yang akut hingga demam dan sakit perut. Diketahui sebelumnya para korban mengkonsumsi jajanan di luar sekolah saat jam istirahat. Jajanan yang dikonsumsi tersebut berupa minuman yang diracik oleh penjual, menurut korban minuman tersebut bersoda dan berwarna merah. Tak lama mengkonsumsi minuman tersebut para siswa pun alami sakit perut, tak hanya itu korban juga sampai muntah dan sesak nafas. Hingga saat ini korban yang dirawat di puskesmas berjumlah 5 orang siswa. Orang yang datang, rata-rata itu kembangannya Pak, tiba-tiba ada perasannya, ada mual, ada minuman, ada juga menggigit, ya seperti itu, rata-rata itu kembangannya Pak. Itu yang rata-rata ini dari satu SD atau gimana? Iya, tempat sekolah semua Pak. Tempat sekolah, iya. Tidak ada yang tidak bersakan semua datang, ada beberapa menit kemudian, ada beberapa menit kemudian, tidak bersakan semua datang. Menurut pihak sekolah, awalnya siswa yang alami gejala mual dan sakit perut hanya 2 orang. Namun tak berselang lama, sejumlah siswa juga mengeluhkan sakit yang sama, hingga terpaksa dievakuasi ke puskesmas terdekat. Satu orang yang kena langsung dikulangkan, yang kedua dikulangkan lagi. Sekalinya jam setengah sebelas, itu ada empat orang langsung kena. Makanya kita langsung ambil tindakan. Ya sama, saya mau gejalannya, sakit ke parah, kemudian digigit. Setelah itu dikonfirmasi di wali kelasnya, jajanan luar sekolah. Diperkirakan masih banyak siswa yang keracunan, namun mereka masih memilih untuk tidak ke rumah sakit. Lantaran gejala yang dirasakan ringan. Kasus keracunan masalah ini sendiri telah ditangani pihak kepolisian Mapolres Poliwali Mandar. Sementara menjual minuman telah diamankan di Mapolres Poliwali Mandar untuk menjalani pemeriksaan intensif. Dari Poliwali Mandar, Rusar Sainal, AY News melaporkan. Terima kasih. Terima kasih.